Ya bagaimana hukumnya jika istri bekerja tapi izin dari suaminya atas keterpaksaan Tapi sebelum menikah sudah dibicarakan dan diperbolehkan Tapi seiring perjalanan menikah ada konflik dan kecempuruan di lingkungan kerja istri Tidak boleh kerja? Ya, tapi istrinya harus tetap kerja karena terikat kontrak kerja Sementara suaminya tidak menginginkan kerja? Diizinkan tapi atas keterpaksaan Jika memang kasusnya seorang istri, inilah saya ajari Adam Dia ada kontrak kerja yang harus diselesaikan Maka kemudian biarpun suami menurutnya tadi adalah mengizinkan terpaksa Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syahira Izin bertanya Buya Buya bagaimana hukumnya jika istri bekerja tapi izin dari suaminya atas keterpaksaan Tapi sebelum menikah sudah dibicarakan dan diperbolehkan Tapi seiring perjalanan menikah ada konflik dan kecemburuan di lingkungan kerja istri Tidak boleh kerja akhirnya Tapi istrinya harus tetap kerja karena terikat kontrak kerja Sementara suami tidak menginginkan kerja Diizinkan tapi atas keterpaksaan Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Langsung Buya Baik Bismillah Kalau seorang suami mengizinkan karena keterpaksaan Sebetulnya itu belum ada izin Karena izin itu artinya meridui dan merelakan Meridui dan merelakan Jadi ya kalau sebisa mungkin seorang istri juga mematuhi keinginan suami Di saat misalnya Suami telah memenuhi mencukupi dan seterusnya Kalau memang kenyataannya suami Ini nasihat untuk suami juga Kalau seandainya suami belum bisa memenuhi kebutuhan Dan ada tampak dari sang istri memang ada kemampuan untuk itu Maka alangkah indahnya berdamai dong Jangan sok Ada memang ada seorang ini pernah kejadian Seorang suami sok banget Kamu tidak boleh kamu harus di rumah pokoknya Tapi tidak dikasih duit Ini suami model apa ini Makanya memang maksudnya tidak rela Mungkin kalau tidak rela Maksudnya tidak tega Kau istriku yang tercinta kau keluar Aku tidak tega Itu kan bahasa cinta Itu kan bahasa cinta Jadi tidak rela karena cinta Cuma karena sebuah kebutuhan Akhirnya mengizinkan Ya insya Allah kalau begitu kasusnya adalah Adalah boleh Yang tidak boleh adalah Suami sudah mencukupi Atau Pokoknya sudah cukup Istri itu pakai Ya itu bang Biarpun cukup Tapi kan kita perlu lagi yang lebih besar Rumah belum jadi Ini apa Boleh tidak saya kerja bang Nah itu baik Itu tidak izin Yang izin terpaksa Tidak benar itu kurang ajar Jadi kemudian Jika memang kasusnya seorang istri Ini kan saya ajar Dari adab Dia ada kontrak kerja yang harus diselesaikan Maka kemudian biarpun Suami menurutnya tadi adalah Mengizinkan terpaksa Maka tutuplah dengan permohonan maaf Yang tidak ada hentinya Sebelum berangkat Anda minta maaf Agar tampak mesrah dan indah Abang mohon maaf Saya masih kerja bang Saya ingin menyelesaikan ini Suaminya nanti akhirnya tetap saja Tidak rela Tapi memaafkan Karena tidak relanya Nggak ingin istrinya capek Nggak ingin istrinya kerja Tapi makanya seorang istri semakin berhadap Mohon maaf Yang wanita karir Sebelum berangkat kerja Sungkem kepada suaminya Abang mohon maaf saya kerja Pulang pun dengan tau-tau Maka lihatlah Dia akan menjadi wanita kaya raya Paling bahagia di rumahnya Karena apa? Hatinya tawaldu Yang menjadikan perempuan tidak mesrah Adalah di saat hatinya sombong Lihat Tidak indah Sehingga apa? Merendahkan suaminya Tidak indah Wahai istri Jika seorang istri menjadi sombong Menjadi tidak mesrah Nah ini Maka Tetaplah kebekerja Kalau memang sudah ada Ikatan Ikatan perjanjian Dengan sebuah pekerjaan Tinggal perbanyaklah Memohon maaf Yang penuh santun Itu yang akan menjadikan Irama hidup anda indah Termasuk tadi wanita karir Tolong kalau anda mau berangkat kerja Dan sebagainya Di tempat yang aman sekalipun Mohon kasih tau suami abang Mohon maaf bang Maafin bang ya Sampai tempat kerja abang Mohon maaf saya sampai disini Aman bang Subhanallah Biarpun istri bekerja Keindahan tetap terjalan Itu yang dirindukan Oleh syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi